I dare you to fix me I'm crossing the line again Falling on my knees Hai, welcome back to my youtube channel Buat kalian yang baru gabung kenalin nama Kiel Sapan Hadi Terima kasih sudah klik video ini Jadi, hari ini aku bikin tutorial Soft cut crease ya Jadi, hasilnya seperti ini di mata yang sebelahnya Dan ini adalah salah satu solusi Untuk kalian yang mungkin aja Lagi boring dengan tampilan eyeshadow yang begitu-gitu aja So, kita langsung aja ke tutorialnya Oke, jadi disini aku akan pakai dua warna aja Dan disini aku pakai eyeshadow dari Juvia Nanti aku akan taruh disini untuk detail warna mana aja yang aku ambil ya Pertama, kita mulai dari yang warna dasarnya dulu Jadi, disini aku ambil warna coklat muda Ini untuk ngambilnya juga aku pakai kuas yang bentuknya kecil seperti ini Jadi, gampang untuk bikin detailnya Ini aku bikin garis seperti ini Setengah lingkaran di bagian guapak mata Kalian bisa perhatiin seperti ini Setelah itu, kita blend Untuk ngeblendnya aku ganti Kuasnya yang lebih besar seperti ini Ini kita blend ke bagian atas Jangan ke bagian bawah Sekalian kita tarik garis di bagian bawang mata Warna coklat muda tadi Baru setelah itu kita akan ambil yang warna kedua Yaitu coklat tua Kita bikin garis tengah lingkaran Jadi, seperti ini Setelah itu, kita blend halus pelan-pelan Terus, aku tambahin juga di bagian bawah mata Tapi, cuma setengahnya aja Gak sampai ke bagian dalam sini Di bagian ujungnya aja Tahap selanjutnya Untuk bikin cut crease-nya Aku pakai foundation Kalian bisa ganti dengan menggunakan concealer ya Nah, untuk bikin cut crease-nya ini Jangan terlalu tebal Karena nantinya juga aku gak akan isi dengan menggunakan eyeshadow Jadi, hanya foundation ini aja Usahakan bikin setipis mungkin ya Biar gak ngeblok Terus, kalau udah sekarang tinggal kita blend di bagian ujungnya sini Ini aku pakai eyeshadow warna coklat tua Kita blend halus agar gradasi warnanya terlihat lebih soft Jadi, gak kelihatan misah Lagi pelengkapnya, tambahin eyeliner warna putih Terus, highlighter di bagian inner corner Yang terakhir yang aku akan lengkapi dengan menggunakan eyeliner Dan juga bulu mata Tapi, buat kalian yang mungkin aja Yang gak mau terlalu heboh Untuk cut crease-nya Kalian bisa skip di bagian eyeliner Dan juga penambahan bulu mata palsunya Dan soft cut crease-nya udah jadi Jadi, segampang itu Aku udah berkali-kali bilang ke kalian Banyak banget yang beranggapan Kalau misalkan kita bikin eyeshadow cut crease itu Sangat-sangat ribet Dan butuh waktu yang cukup lama ya Tapi, kalian buang jauh-jauh aja pikiran seperti itu Karena, seperti yang kalian lihat Untuk bikin cut crease seperti ini Sangat-sangat simple Dan ini adalah salah satu solusi ya Buat kalian yang seperti aku bilang juga Mungkin aja lagi bosen dengan tampilan eyeshadow yang gitu-gitu aja Ini adalah salah satu solusi ya Untuk memberikan variasi di e-look kalian Apalagi, di masa pandemi seperti ini kan Kita pakai masker ya Pastinya yang paling ditonjolkan adalah Riasan di bagian mata Nah, semoga video ini Tutorial ini bermanfaat untuk kalian Saya Lesapan Hadi Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye-bye